Hai Taurus, selamat datang di bacaan kali ini. Saya akan menggunakan The Horseshoe Spread dan sudah diacak, kita lihat ini sudah hasilnya. Kita mulai dari sebelah kiri, mulai dari masa lalu sampai mutar sampai outcome-nya apa. Kita mulai ya Taurus. Taurus Past atau masa lalu itu diawali dengan Seven of Cups terbalik. Seven of Cups kalau tidak terbalik adalah di mana kita merasa punya pilihan, kita bisa membayangkan, imagining sesuatu, apa yang harus kita ambil, langkah-langkahnya, walaupun terkadang masih belum jelas mana yang dipilih. Tetapi kalau Seven of Cups terbalik di masa lalu Taurus, dan saya melihat ini Taurus, begitu sudah mengambil keputusan tertentu, biasanya Taurus tidak mau berubah, walaupun sebenarnya tahu di situ ada pilihan lain. Di masa lalu Taurus sudah mengambil keputusan, tidak mau lagi menengok ke yang lain. Nah, saat ini Queen of Swords terbalik, saya melihat bahwa situasinya adalah ternyata yang dipilih itu tidak sepenuhnya memuaskan. ingin dilepas, ingin diputuskan, ingin dibuang, itu tidak bisa. Yang tidak diketahui oleh Taurus adalah Eight of Wands terbalik, yaitu sebenarnya bisa dilakukan sesuatu, tetapi caranya tidak harus terburu-buru. Jadi, tindakannya itu harus diam-diam, atau mungkin dia hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi, artinya kalau dulu sudah memutuskan, sudah mengambil keputusan, kemudian ternyata tidak cocok, ingin melepaskan tidak bisa, yang kenyataannya sekarang memang agak susah untuk berubah. Kenapa? Karena memang barangkali Taurus sudah mengambil banyak energi dari sini, sehingga kehabisan sumber daya untuk mengubah pilihan tersebut, apapun itu ya. Atau ya sudah terlanjur mengambil manfaat dari situ, sehingga tidak bisa mengembalikan apa yang harusnya menjadi kewajiban, walaupun ternyata tidak menguntungkan. Lingkungannya ada Knight of Swords, ya, sepertinya akan ada orang yang punya kemampuan untuk memberi dorongan pada Taurus untuk mengambil tindakan yang lebih logis, tindakan yang lebih masuk akal. Solusi dari pemecahan masalah ini. Yang akan dilakukan oleh Taurus adalah Five of Swords, yaitu tidak lagi mempertentangkan sesuatu dan tampaknya berarti mungkin mengikuti apa yang menjadi saran orang tersebut. Tetapi, outcome-nya sekarang, barangkali juga karena ini yang memberi saran adalah Knight of Swords, itu barangkali memang belum terlalu matang juga atau kekuatannya tidak cukup, sehingga hasilnya adalah tetap tidak bisa melakukan sesuatu, paling tidak dalam periode dekat ini. Oke, menitian dari saya disini, semoga membantu. salam hati dan cahaya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.